Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Wulandari Saya ingin mencoba menjelaskan atau melanjutkan materi kemarin Mengenai ruang lingkup statistika Kemarin itu saya baru sampai di statistika dalam ilmu pendidikan Nah, sekarang saya ingin menjelaskan metode statistika Metode itu sendiri merupakan cara untuk menelusuri atau mencari suatu kebenaran dari suatu hal atau suatu masalah Nah, kalau dikaitkan dengan statistika atau metode statistika itu Suatu penelusuran atau pemecahan suatu masalah dengan cara statistik Atau dengan cara perhitungan gitu Dari suatu persoalan yang akan dibahas oleh peneliti Nah, disini ada 6 langkah atau 6 metode 6 langkah untuk menentukan suatu data di statistika gitu Ini nih metodenya, ada 6 Yang pertama itu diidentifikasi Yang kedua pengumpulan fakta Yang ketiga itu klasifikasi Yang keempat itu penyajian data 5 analisis data Dan 6 itu interpretasi Yang pertama itu identifikasi persoalan Identifikasi itu merupakan rencana dari suatu persoalan Rencana untuk memahami, untuk menjelaskan secara gamblang Mengenai suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi gitu Penjelasan tersebut akan dijelaskan secara gamblang oleh penelitinya Dia itu akan meneliti apa sih Dia itu akan membahas mengenai persoalan apa Fokusnya kemana gitu Nah, yang kedua itu pengumpulan fakta Pengumpulan fakta atau pengumpulan data Pengumpulan data yang sudah ada Nah, data itu dikumpulkan Untuk diambil suatu kesimpulan atau dirangkum Dan apa ya, ditentukan mana sih data primer dan sekundernya Data primer itu data yang kita dapatkan dari sumber pertama gitu Dari tangan atau dari sumber yang aslinya gitu Nah, misalnya gini Misalnya data yang kita peroleh Misalnya gini Saya ingin meneliti tingkat kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 7 Nah, saya langsung meneliti siswa kelas 7 itu mengenai tingkat kemampuan siswa dalam menulisnya Nah, apabila saya sudah memperoleh data atau memperoleh teks-teks yang sudah dibuat oleh siswa ya Itulah data yang sudah saya peroleh dari sumber yang pertamanya Dari sumber langsungnya gitu Nah, yang selain primer itu ada sekunder Data sekunder itu data yang sudah ada Data kedua gitu dari sumber yang sudah ada Contohnya data yang berasal dari artikel, jurnal penelitian, atau dari buku-buku Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi data Atau kata lainnya itu penggolongan data-data Penggolongan yang sesuai dengan tujuan penelitian Tujuan si penelitinya Mana, apa namanya, data yang primer dan mana yang data sekunder Data, pengelompokan datanya ini sesuai dengan sifatnya Sifatnya itu harus komprehensif, harus relevan Kemudian harus akurat gitu Nah, yang keempat itu penyajian data Setelah kita klasifikasikan atau kita golongkan, kita senjikan datanya Nah, penyajian data ini tentunya dengan menggunakan bentuk diagram Atau tabel, diagram batang, diagram baris, ataupun lingkaran Nah, penggunaan bentuknya itu sesuai kebutuhan saja Nggak usah semuanya, jadi salah satu saja gitu loh Nah, di samping menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram Itu harus dikaitkan juga dengan nilai-nilai deskriptifnya Jadi, dideskriptifkan juga Dikasih penjelasan atau keterangan Supaya orang yang bacanya juga ngerti gitu Nah, yang kelima itu analisis data Setelah kita sudah sajikan dalam bentuk diagram maupun tabel Kita analisis datanya berdasarkan uji validasi Nah, datanya itu valid atau tidak gitu Nah, setelah diperoleh valid atau tidaknya Kita tarik kesimpulan Bagaimana data yang kita peroleh itu gitu Hasilnya bagaimana Dapat digunakan atau tidak Terus, sesuai dengan tujuan atau tidak Sesuai dengan apa yang kita harapkan tidak Setelah kita analisis, baru kita yang interpretasi Kita jelaskan dari hasil kesimpulan tersebut Nah, selanjutnya Klasifikasi data ya Di sini, sebelah kiri ini Ada kualitatif dan kuantitatif Gampangnya, kualitatif itu Riset yang sifatnya itu Pendeskripsian Atau mendeskripsikan suatu kata Bentuk datanya itu suatu kata Kalimat Atau suatu persepsi yang punya makna Nah, kalau kualitatif itu Diikuti oleh diskret Diskret Maaf Diskret itu Suatu apa ya Data bilangan Data bilangan asli Contohnya Berat badan Berat badan Ditimbangan kan Timbangan manusia Ada berat badan Berat badan Mengukur berat badan mahasiswa FKIP Bahasa Indonesia Angkatan 2014 Khususnya kelas 4E Nah, itu Apa namanya Bilangan-bilangannya Berapa Berat badannya Anak perempuan itu berapa Laki-laki itu berapa Mahasiswa Dengan nama A, B, C, D Berapa Nah, dari kualitatif itu Dipunya jenis sebaran datanya Dengan jenis nominal Nominal dan ordinal Kalau nominal itu Lambang Lambang bilangan Atau lambang numerik Angka Nah, contohnya itu Gini Misalnya Jenis Lamin laki-laki Itu dilambangkan Dengan angka 1 Sedangkan perempuan Dilambangkan angka 0 Karena mungkin laki-laki itu Biasanya Ini ya Disebut dengan Apa ya Orang yang pemimpin Yang pengaruhnya lebih besar Dan Lebih Apa ya Lebih tinggi Mungkin derajatnya daripada perempuan Walaupun saya tidak setuju Nah, kalau ordinal Ordinal sendiri itu Bentuknya Bentuk angka Angkanya itu Tingkatan gitu tuh Angkanya meningkat gitu Dari 1 sampai 10 Contoh Ada Di suatu Apa ya Di suatu sekolah Di situ ada siswa Ada guru Ada kepala sekolah Gitu Nah Siswa itu Dikasih angka 1 Guru dikasih angka 2 Kepala sekolah Dikasih angka 3 Nah, semakin tinggi Derajat seseorang itu Semakin tinggi Angkanya Nah Sebelah kanan Tinggal sebelah kanan ya Kuantitatif Kuantitatif itu Reset yang Sifatnya itu Menggunakan Angka bilangan Atau hitungan Gitu ya Dan punya jenis Data itu Continue Continue Artinya data yang ada Pada interval tertentu Dari angka 1 Ke angka yang tertentu Nah Kuantitatif juga Punya Sebaran data Interval Dan rasio Kalau interval itu Tidak berlaku Untuk nilai 0 mutlak Jadi Walaupun 0 nya juga Tidak berlaku 0 mutlak Bukan berarti 0 nya tidak ada Bukan Jadi contoh yang gini Misalnya Dalam angket Saya pernah Apa namanya Diminta Bantuan Oleh Mahasiswa S2 Waktu saya PPL Dia guru BK Kalau gak salah Dia guru BK Jadi dimintain tolong Angket Disitu ada Keterangan Sangat setuju Terus Ragu-ragu Tidak setuju Dan sangat tidak setuju Dan Sangat setuju itu Poinnya 4 Ragu-ragu itu Poinnya 3 Dan rentang Antara Sangat setuju Dengan Ragu-ragu itu Kan 4 Rentangnya berarti 4 Dikurangi 3 Sama dengan 1 Nah berarti 0 mutlak itu Tidak berlaku Dan bukan berarti Tidak ada juga Nah kemudian Rasio Kalau rasio itu Adanya nilai 0 mutlak Dianggap ada Jadi Misalnya Apa ya Pengukuran berat badan Berat badan manusia Itu kan dimulai dari 0 Atau Ini deh Gampangnya Apa sih Ukuran ini tuh Bensin Pembensin Dimulai dari 0 Itu sih Lebih gampangnya Nah kemudian Teknik membuat Skala Disini ada 5 poin Yang pertama itu Skala Likert Skala Likert Itu biasanya Ngukur Sikap Atau persepsi Anggapan Dari Suatu orang Atau suatu kelompok Masyarakat Terhadap Gejala Peristiwa Atau kejadian sosial Misalnya Gini Masyarakat Atau siswa Mengukur Atau Berpendapat Mengenai Gaya Kepemimpinan Sekolah Sekolah Nah yang kedua Skala Turtun Skala Turtun Itu membuat Butir-butir Pertanyaan Yang Menginginkan Jawaban yang Tegas Jawaban yang Berprinsipil Iya Atau tidak Positif Atau negatif Kemudian Benar Atau salah Jadi Jawaban Dari Respondennya Harus Tegas Dia pengen Jawaban yang Tegas Kalau skala Goodman Skala Goodman Itu Oh Salah Maaf Keliru Ini ya Keliru Kalau Kalau skala Turtun Itu Memuat Butir-butir Pertanyaan Yang Yang Tentunya Membutuhkan Jawaban yang Tepat Dari Responden Tapi Kalau Goodman Itu Dia punya Butir Pertanyaan Nah Tapi Digunakannya Untuk Mengungkapkan Jawaban Dari Responden Nah Jawabannya Itu Kalau Di Goodman Itu Dia Pengen Jawaban yang Tepat Yang Tegas Yang Pasti Yang Konsisten Yang Berprinsipil Iya Atau tidak Positif Atau negatif Benar Atau Salah Gitu Tadi Keliru Ya Yang Keempat Itu Skala Diferensial Semantik Nah Kalau Skala Diferensial Semantik Itu Ada Pertanyaan Yang Bertentangan Yang berhubungan Dengan Semantik Diferensial Kemudian Kalau Rating Scale Dia Sama Dengan Yang Pertama Mengukur Sikap Dan Apa Mengukur Suatu Persepsi Dari Jawaban Dari Jawaban Responden Tapi Disini Kalau Rating Scale Itu Jawabannya Berupa Angka Kalau Ini Apa Namanya Sebuah Apa Namanya Ingin Jawaban Yang Dari Gejala Gejala Sosial Persepsinya Kalau Ini Jelas Berupa Angka Kalau Yang Rating Scale Nah Ini Populasi Dan Sample Selanjutnya Untuk Slide Populasi Dan Sample Populasi Itu Sebenarnya Sekumpulan Dari Banyaknya Data Data Yang Bersifat Apa Ya Sifat Yang Sama Atau Dari Kriteria Tertentu Atau Dari Apa Ya Suatu Jenis Yang Tertentu Jadi Dari Banyaknya Data Itu Tidak Mungkin Seorang Peneliti Menggunakan Sebanyak Itu Data Untuk Penelitian Kita Untuk Membuktikan Penelitian Kita Tidak Makanya Tidak Mungkin Karena Dari Banyaknya Data Tidak Mungkin Digunakan Karena Mengganggu Kinerja Peneliti Kita Akan Menghabiskan Waktu Biaya Kemudian Tenaga Juga Pikiran Itu Akan Menguras Kali Akan Menghambat Kerjanya Penelitian Kita Nah Maka Dari Itu Gunanya Kita Menentukan Sample Kita Mengambil Sample Dari Banyak Data Dari Suatu Populasi Sample Ini Bagian Terkecil Dari Populasi Jadi Gampangnya Perwakilan Dari Populasi Untuk Memudahkan Peneliti Dalam Menjalankan Penelitian Nah Ini Tadi Yang Poin Satu Dua Sudah Saya Jelaskan Yang Ketiga Nah Ini Dia Kalau Penelitian Kalau Populasinya Itu Jumlahnya Kecil Atau Relatif Sedikit Peneliti Itu Sebaiknya Menggunakan Populasi Sample Total Atau Sensus Gitu Tapi Kalau Jumlah Populasi Yang Didapatkan Itu Dalam Skala Besar Maka Kita Gunakan Teknik Sampling Gitu Jadi Pakai Sample Nah Yang Selanjutnya Kriteria Pengambilan Sample Mengambil Sample Ada Kriterianya Ada Ketentuan Ketentuan Yang Kita Harus Perhatikan Yang Pertama Itu Kita Harus Kasih Atau Tentukan Batas Batas Sifat Populasinya Sifat Populasi Itu Harus Akurat Harus Relevan Dengan Kebutuhan Kita Harus Mumpuni Nah Terus Kemudian Kita Tentukan Karakternya Sumber Informasinya Dari mana Sumber Informasi Tentang Populasi Dari mana Terus Karakter Atau Sumbernya Non Probability Atau Probability Yang Berpeluang Atau Yang Tidak Berpeluang Nah Kemudian Teknik Samplingnya Itu Harus Sesuai Tujuan Atau Proposive Sampling Sesuai Dengan Tujuan Peneliti Tujuannya Apa Kemudian Yang Terakhir Kita Tentukan Ukurannya Atau Skalanya Skala Sample Yang Bakal Kita Analisis Selanjutnya Teknik Pengambilan Sample Disini Ada Teknik Sampling Yang Di Atas Itu Probability Sampling Yang Di Bawahnya Non Probability Sampling Kalau Probability Sampling Itu Yang Berkesempatan Atau Berpeluang Besar Artinya Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Semua Orang Untuk Dijadikan Sample Penelitian Si Penelitian Dari Si Penelitinya Tapi Kalau Non Probability Itu Tidak Berkesempatan Jadi Tidak Berpeluang Jadi Semua Orang Tidak Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Dijadikan Bahan Penelitian Atau Sample Penelitian Nah Yang Kalau Saya Pengen Bahas Yang Probability Dulu Kalau Probability Itu Terpecah Menjadi Tiga Random Sederhana Random Bertingkat Random Cluster Kalau Random Sederhana Atau Simple Istilahnya Itu Pengambilan Sample Secara Ascak Tapi Pakai Undian Nah Kalau Random Bertingkat Itu Ya Bertingkat Datanya Sample Ada Ketentuannya Dari Yang Terkecil Ke Yang Terbesar Tapi Kalau Cluster Itu Berkelompok Atau Penggolongan Mengambil Sample Berkelompok Jadi Kelompok Misalnya Gini Ini Kita Mengambil Kelompok Kelas Kelas 7A Dengan 7B Jadi Kelompokan Nah Kalau Saya mau Bahas Yang Non Probability Sampling Sample Probability Probability Yaitu Dipecah Menjadi 5 Ada Apa sih Sampling Sederhana Sampling Kebetulan Sampling Bertujuan Kuota Dan Bola Salju Kalau Yang Sampling Sederhana Eh Sampling Sistematis Saya Salah Lihat Sampling Sistematis Kalau Sampling Sistematis Itu Sample Yang Di 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 Peroleh Dengan Cara Yang Berurutan Jadi Misalnya Gini Kita Mau Ambil Sample Dari Suatu Kelas Kita Tentukan Disitu Kelasnya Misalnya Ada Dua Kelas Itu 60 Siswa Pastikan Tapi Kita Mau Ngambil 10 Aja Jadi Kita Tentukan Aja 60 Dibagi 10 Atau Kita Misalnya Gini Ada 100 Orang Kita Cuma Mau Ngambil 10 Sample Nah Yaudah 100 Dibagi 10 Yaudah Dapet 10 Nah Itu Untuk Data Pertama Caranya Gitu Caranya Pake Angka Nah Yang Kedua Ketiganya Sama Mengikuti Cara Yang Kepertama Tapi Berurutan Yang Sampling Kebetulan Atau Tidak Disengaja Sampling Kebetulan Ini Samplenya Dilakukan Untuk Menemui Sample Kesatu Jadi Sample 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 Bisa Dikatakan Random Yang Pernah Saya Baca Di Sebuah Link Internet Itu Katanya Sample Random Dilakukan Untuk Menemukan Sample Kesatu Jadi Kita Nemuin Sample Yang Pertama Dulu Nah Untuk Menemukan Sample Yang Kedua Yang Ketiga Itu Dilakukan Secara Apa Kebetulan Aja Nah Misalnya Kebetulan Kita Mau Nyari Siswa Yang Bisa Apa Yang Rajin Baca Buku Misalnya Rajin Baca Buku Novel Kayak Saya Saya Suka Novel Jadi Misalnya Saya Mau Meneliti Mengenai Tentang Novel Saya Berkunjung Ke Suatu Sekolah Di SMA Misalnya Nah Saya Coba Berkunjung Ke Perbesakaan Atau Ke Lingkungan Sekolah Nah Kebetulan Disitu Ada Siswa Yang Baca Buku Buku Novel Misalnya Nah Ya Mungkin Itu Bisa Diga Sample Karena Saya Kebetulan Menemukan Siswa Yang Suka Novel Nah Kemudian Sampling Bertujuan Atau Sampling Purposif Jadi Sampling Purposif Itu Inilah Yang Yang Dipilih Oleh Peneliti Karena Sesuai Dengan Tujuan Penelitinya Gitu Dia Mau Bertujuannya Mau Mengambil Sample Apa Gitu Kemudian Sample Kuota Jadi Kalau Sample Kuota Itu Sample Yang Ditentukan Batasannya Banyaknya Jumlahnya Gitu Dikuotain Misalnya Kuotanya Cuma 10 Yaudah Kita Ambil Contoh Atau Sample Siswa Di Sekolah Cuma 10 Orang Gitu Aja Nah Kemudian Bola Salju Kalau Bola Salju Itu Tekniknya Pakai Wawancara Dan Korespondensi Nah Ini Gunanya Untuk Dapat info Atau Informasi Dari Sample Satu Dari Sample Yang Pertama Nah Kalau Sample Yang Kedua Yang Ketiganya Itu Dilakukan Secara Estafet Aja Dari Responden Yang Pertama Keresponden Yang Selanjutnya Aduh Baterainya Skip Dulu deh Mungkin Sampai Disini Dulu Nanti Saya Akan Jelaskan Lagi Di Video Berikutnya Karena Baterainya Sudah 15% Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kelebihan Hanya Milik Allah Dan Kekurangan Hanya Milik Saya Sepenuhnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh